Kofifa Indar Parawansa kembali melakukan belusukan ke pasar tradisional di Surabaya. Kali ini pasar pabean cantikan menjadi pilihan kampanye sekaligus untuk menyapa para pedagang di pasar tradisional tersebut. Dalam belusukannya, Kofifa berjanji kepada para pedagang untuk meningkatkan daya buli masyarakat di pasar tradisional, utamanya fasilitas yang ada di pasar, pasca terpahan pasar modern yang mulai menjamur di tengah-tengah masyarakat. Belusukan pasar tradisional masih menjadi cara favorit calon gubernur jatim nomor urut 1 Kofifa Indar Parawansa untuk bersosialisasi dan meraih simpati dari masyarakat. Selain bisa mengetahui permasalahan yang ada di kalahan menengah ke bawah, mantan Menteri Sosial RI ini juga bisa menjaring secara langsung aspirasi dari masyarakat. Kali ini pasar pabean Surabaya menjadi pilihan kampanye sekaligus menyapa para pedagang di pasar tradisional tersebut. Di pasar ini cagup jatim nomor urut 1 yang berpasangan dengan Emil Dardak ini langsung diserbu ratusan pedagang dan warga yang kebetulan berbelanja di pasar tersebut untuk segedar bersalaman dan foto selfie bersama. Di setelah belusukannya, Kofifa rupanya juga memantau harga bahan pokok yang mulai merangkak naik menjelang Ramadan. Namun terlepas hal itu, Kofifa bercita-cita untuk meningkatkan daya beli masyarakat di pasar tradisional. Seperti halnya mengantisipasi inflansi dan permainan harga yang dilakukan oleh spekulan. Dengan membangun warehouse atau gunang di setiap pasar tradisional, sehingga selain para pedagang bisa merasa lebih aman terkait stok bahan makanan, para spekulan juga tidak bisa melakukan penimbunan stok bahan makanan. Yang kita perlu lakukan bersama adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Purchasing power itu menjadi bagian penting supaya proses transaksi itu tetap bisa terjaga dengan baik. Karena kalau kita mau bilang purchasing power, tentu kita berharap akan ada pergerakan di seluruh pasar-pasar tradisional. Lebih lanjut, Kofifa menambahkan apabila dirinya nanti terpilih menjadi kebunuh Jawa Timur, maka pihaknya akan membuat warehouse di masing-masing pasar tradisional di Jawa Timur untuk mengantisipasi lonjakan harga serta kelangkaan bahan makanan di pasar tradisional.